Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang umur sekitar satu bulan lebih ya jadi ini awalnya ditanam lalu ditinggal dan pada akhirnya setelah satu bulan lebih ini baru terlihat untuk pertumbuhannya kerdil dan sebagian belum menjalar jadi disini saya praktekan langsung untuk penanaman labu yang dulunya untuk tata cara menanam labu ini sangatlah simple dan mudah diterapkan namun pada saat ini menurut saya ini sangat sulit ya untuk pertumbuhan labu jadi untuk penanaman labu ini mungkin tergantung cuaca dan kondisi labu setelah penanaman satu bulan seperti ini dan ini akan saya lakukan pemumpukan dan pembersihan rumput jadi seperti video ini untuk pertumbuhannya jadi ini tanaman dikelilingi dengan rumputan baik sahabat tani simak dan dukung terus channel informasi pertanian dimana channel informasi pertanian menghadirkan seputar-seputar pertanian tentunya yang saya terapkan langsung di lokasi dan disini saya berbagi oke sahabat tani jadi seperti ini ya ini untuk penanaman awalnya saya tanam dengan jarak kurang lebih 2 meter x 2 meter dan untuk satu lubang saya kasih 2 biji jadi untuk tanaman ini semua dikelilingi penuh dengan rumputan dan ini sama sekali belum dilakukan pemumpukan jadi awalnya tanpa pemumpukan ataupun pupuk dasar ini sama sekali belum pernah terjamah dengan pupuk jadi menurut saya dalam kondisi seperti ini segera lakukan penyiangan gulma ataupun mencabut berbagai gulma ya yang tumbuh di sekitaran tanaman labu ini dan segera lakukan pemumpukan ini adalah salah satu uji coba untuk melakukan budidaya labu tanpa perawatan berbeda dengan video-video yang pertama saya upload awalnya untuk penanaman labu sangatlah mudah dan disini saya juga merasa kewalahan untuk penanggulangan rumputan baik sahabat tani dalam kondisi tanaman labu yang seperti ini nanti setelah pembersihan gulma ini bisa dilakukan segera ya untuk pemumpukan tentunya pemumpukan yang akan saya gunakan ini adalah pemumpukan menggunakan nitrogen dosis tinggi ya yaitu menggunakan urea tujuannya apa untuk penggunaan urea dengan dosis tinggi karena untuk memacu pertumbuhan karena ini untuk pertumbuhan ini lambat jadi segera lakukan pemumpukan dengan menggunakan pupuk urea karena pupuk urea itu sangatlah cepat ya untuk pertumbuhan labu seperti ini jadi untuk sahabat tani semua tidak perlu khawatir untuk penanaman labu yang penuh dengan rumputan bisa segera lakukan pembersihan rumput dengan cara mencabut ataupun dibabat ya karena untuk penggunaan herbicida selektif ini tidak mampu karena disini untuk rumputan ini banyak sekali rumputan jenis rumput daun lebar baik sahabat tani mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan simak dan dukung terus ya untuk channel informasi pertanian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati